Pemirsa seorang ibu rumah tangga ditangkap petugas atres krim Polresta Bandung lantaran kedapatan mencuri baju di sebuah toko busana di kawasan Ibun, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Aksi pelaku ini sempat viral di media sosial karena terekam CCTV. Tersangka yang pernah ditahan selama 10 bulan akibat kasus yang sama mengaku terpaksa mencuri lagi karena faktor ekonomi ditambah sang suami yang tidak bekerja. Dalam sebuah rekaman kamera CCTV terlihat seorang wanita melakukan pencurian pakaian di sebuah toko busana yang berada di kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Aksi pencurian ini terjadi pada Kamis pekan lalu. Dengan santainya pelaku membawa baju dan memasukkannya ke dalam pakaian yang dikenakan dan tas yang dibawanya. Petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil menangkap tersangka berinisial TN warga Bojong Soang ketika akan kembali beraksi di sebuah toko di kawasan Banjaran. TN juga merupakan residivis dengan kasus yang sama dan baru bebas dari masa tahanan pada awal tahun 2021 lalu. Menurut tersangka TN dirinya terpaksa kembali mencuri karena terhimpit faktor ekonomi ditambah sang suami yang tidak bekerja. TN pun menuturkan barang hasil curian biasanya dijual kembali. Sementara menurut Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan, aksi pencurian tersangka berlangsung pada pekan lalu dan toko busana tersebut mengalami kerugian senilai 2.500.000 rupiah. Di viral sebelumnya, di mana seorang perempuan kemudian datang ke toko mengambil sejumlah barang dengan cara dimasukkan ke bagian tubuhnya dan menggunakan baju ini. Kita berhasil mengungkap dan menangkap lakunya satu hari kemudian. Kemudian dari hasil pengembangan, ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis sudah dipunis 10 bulan dengan kasus yang sama. Jadi pada awal tahun ini baru keluar dan rupanya menjadi kebiasaan. Akhirnya kita tangkap kembali. Selain mengamankan beberapa buah pakaian hasil curian, petugas pun mengamankan sebuah kendaraan roda 2 yang digunakan tersangka saat beraksi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka akan dikenakan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!